yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang atau sore malam perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas C Apsi 2022 yang ingin meresentaskan program yang telah kami buat sebelumnya perkenalkan saya Rizki Nugroho dengan NIM 1222-00066 kemudian ada rekan saya silahkan Topik Memperkenalkan Diri izin masuk, izin memperkenalkan diri perkenalkan nama saya Topik Pak Kendaru dengan NIM 122-200-067 kemudian ada Rova baik, selamat malam teman-teman perkenalkan nama saya Rova dengan NIM 1222-00050 kemudian yang terakhir Rifata baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya Rifata Nifati dengan NIM 1222-00054 kemudian ada satu lagi yang mungkin berhalangan koneksi itu Anang Herianto mungkin kita lanjut saja untuk yang pertama ini database yang kita buat itu ada data operasi yang kemudian data login data MPS, data RCCP dan data jumlah mesin kita membuat aplikasi tentang peramalan dan RCCP untuk data operasi ini primary care-nya itu kode kode SK stasiun kerja kemudian data jumlah mesin itu primary care-nya kode mesin kemudian untuk data login itu ID kemudian data RCCP primary care-nya adalah kode RCCP kemudian yang data MPS itu kode produk mungkin untuk alur penjelasan jalannya program akan dilanjut oleh teman saya silahkan baik yang pertama ini kita bisa memilih untuk staff line balancing kita melakukan login nah disini masuk untuk form data operasi selanjutnya kita tinggal melakukan input untuk kode stasiun kerja total waktu dan lalu melakukan simpan untuk staff line balancing disini dapat melakukan tiga hal yaitu menyimpan data operasi mengedit dan juga menghapus lalu selanjutnya yaitu pada form data jumlah mesin kita melakukan input untuk kode stasiun kerja total waktu kode mesin target produksi dan juga jumlah waktu yang tersedia lalu untuk rumus perhitungannya nanti untuk jumlah mesin itu target produksi dikali total waktu dan juga dibagi dengan jumlah waktu tersedia lalu dapat melakukan simpan edit dan juga hapus selanjutnya pada program ini kita juga dapat login sebagai staff peramalan misalkan disini saya memasukkan nomor id username dan juga password nah disini untuk passwordnya itu bisa di hide dan juga di unhide lalu semisal kita lupa password kita tinggal pencet disini dan akan muncul pesan untuk menghubungi admin at gmail.com nah lalu disini juga ada kunjungi website yang mana kalau kita membuka itu bisa langsung ke halaman google lalu misalkan kita login nah disini untuk tampilan brandenya itu seperti ini lalu kita bisa melakukan input data mps yang mana kita harus meng-inputkan kode produknya terlebih daunggu lalu nama produknya lalu mps untuk 5 periode yang akan datang disini kita juga bisa melakukan pengeditan semisal kita ingin mengganti nama produknya misal menjadi motor maka akan bisa teredit lalu jika kita ingin menghapus kita bisa mengeklik batang yang tempat sampah ini mungkin untuk staff peramalan itu aja bisa oke baik selanjutnya saya akan lanjutkan untuk staff RCCP disini untuk nomor ID nya username nya ROVA dengan password 567 disitu terdapat password Lala bisa kita cek disini bahwasannya passwordnya 567 kemudian kita klik login dan langsung ke beranda kemudian kita langsung masuk ke form data RCCP disini juga terdapat 5 MPS masing-masing bisa kita inputkan terlebih dahulu kemudian memilih total waktu kemudian kode RCCP kemudian kapasitas tersedia pada form ini juga untuk kapasitas tersedia jika lebih besar dari total kapasitas maka kondisi overload dan begitu juga sebaliknya jika kapasitas tidak lebih kecil maka itu under load disini juga bisa kita menghapus kemudian menyimpan apa yang kita inputkan mungkin untuk form data RCCP cukup bisa dilanjutkan untuk pemaparan programnya sampai disini aku kembalikan lagi ke mas Rizki mungkin sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan perkataan ataupun perkuatan mohon ini tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati